. Dilansir dari situs halaman berita Jakarta Greater, Wakil Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Madia TNI Ahmadi Heri Purwono meninjau proses produksi kapal patroli cepat 60. Pesanan TNI Angkatan Laut di Workshop Galangan PT Caputra Mitra Sejati, Kamis, 29 Juli 2020, diserang, Banten. Produksi dua kapal patroli cepat PC-60 Multi-Ars ini kontrak kerjanya telah dimulai sejak Februari 2020 dan direncanakan selesai pada Agustus 2022 mendatang. Kapal PC-60 memiliki spesifikasi panjang 60 meter dengan kecepatan jelajah 17 knot dan mampu mencapai 24 knot kecepatan maksimal karena didukung mesin penggerak generasi terbaru 2 unit marine diesel berkekuatan 3.200 kW. PC-60 nantinya juga akan dipersenjatai dengan 1 unit meriam berkaliber 40 mm Type Otto Marlin buatan Leonardo Italia dan 2 unit meriam 12,7 mm buatan FN Herstal Belgia, ungkap dinas penerangan TNI AL. Dalam peninjauan ini Wakasal didampingi Direktur PT Caputra Mitra Sejati Banten Chris Pramono dan para pejabat TNI AL yaitu Aslokasal Laksada TNI Puguh Santoso, Aspotmar Kasal Maijen TNI Widodo, Kadisadal Laksamana TNI Maman Rohman, Kadis Penal Laksamana TNI Julius Wijojono dan Danlan Tamal Tiga Brigjen TNI Umar Farouk, serta Danlanal Banten Kolonel Laut Budi Irianto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!